Intro Inilah kondisi tebing rumah Wagimin di Duku Jurang Banteng, Desa Cileng, Kecamatan Poncol. Menimpa dinding rumah selamat yang posisinya di bawah. Bermula dari halaman Wagimin yang dicor semen agar tidak longsor, datang hujan dengan intensitas tinggi. Air hujan masuk ke corcoran yang belum kering, tidak kuat menahan air hujan dan tanah menjadi lembek. Tebing setinggi 15 meter dan lebar 9 meter akhirnya longsor. Desa Cileng, Kecamatan Poncol ini masuk zona merah rawan longsor. Sedikitnya ada dua retakan di tanah desa ini. Kepala Desa Cileng, Didi Suprapto, meminta warga yang tinggal di daerah ini untuk selalu waspada bila turun hujan dengan intensitas tinggi maupun sedang. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, warga dihimbau untuk mengungsi. Itu sudah beberapa tahun ada retakan diuruk, diuruk, akhirnya ya sampai kemarin itu terjadi longsor lah. Saya sarankan, seandainya malamnya hujan lagi, untuk yang menghuni rumah bawahnya itu saya suruh pergi dari situ. Saat ini petugas BPBD Kabupaten Magetan dibantu relawan TNI Polri dan warga melakukan kerja bakti. Guna pengurangan resiko material longsor susulan bila hujan turun sewaktu-waktu. Petugas juga menutup lokasi longsor dengan terpal agar air hujan tidak menggerus tebing. Di Cilang ini dapat kami sampaikan ada dua retakan memang. Nanti dari kami akan antisipasi dengan menutup menggunakan tindal bulung atau terpal. Koncol sendiri ini termasuk zona merah untuk daerah longsor. Ini kami mengharapkan untuk masyarakat yang tinggal di wilayah rawan longsor untuk lebih waspada dan berhati-hati. Karena memang dari ke depan ini terdapat eksiklon norah, jadi masih berpeluang terjadi hujan angin. Angin khususnya di Jawa sebelah selatan ini masih berpeluang apa itu terjadi badai. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Akibat kejadian ini kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Magetan, Tim Liputan, GRTV Sampai jumpa di video selanjutnya.